salam luarraga salam persaudaraan halo guys hi guys gimana kabar kalian nice oke teman-teman selamat datang di channel imam oke teman-teman di kesempatan kali ini aku bakal memberikan sebuah video yaitu tentang bangun kip lah mas kan udah bikin tutorial bangun kipnya yang ini nice yang itu ngapa bikin lagi oke teman-teman disini bangun kipnya beda yaitu gak pake bantuan tangan nah gimana prosesnya gimana caranya tetep pantengin terus tutorial kali ini teman oke teman-teman sebelum masuk ke tutorialnya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang pertama diantara satu tempat tempatnya ya gak disaranin ke tempat-tempat yang keras ya teman-teman karena ini menyangkut dengan kepala ya nanti maksud dari kepala itu apa oke tempat yang pertama tempatnya harus ya empuk lah ya kalian pasti tahulah tempatnya yang menurut kalian enak gak mungkin kan di trotuar oke eh yang kedua sebelum melakukan tutorial ini kalian pastikan pemanasan terlebih dahulu temen-temen ya seenggaknya perenggangan terlebih dahulu temen-temen karena ini sangat penting sekali biar kalian gak cedera gak kerja di apa-apa seperti itu oke perenggangan tempat udah terus sama yang perlu kalian perhatikan jangan skip video ini teman-temen oke langsung ke videonya oke teman-teman di tutorial kali ini tutorialnya sama kayak yang bangun kip pakai tangan jadi kalian wajib tonton terlebih dahulu bangun kip yang pakai tangan teman-teman yang kayak gini 1 2 3 4 5 abis oke makanya nanti nanti aku kasih ke deskripsinya linknya nanti kalian klik disitu tutorial bangun kip pakai tangan kalian wajib tonton video itu dulu ya teman-teman karena sama video kali ini berkesinambungan gitu loh antara tekniknya terus prosesnya hampir sama teman-teman jadi ya sebenernya sih gak pengen ngulang lagi jadi langsung tidinya tapi karena lebih bagusnya ulang lagi tekniknya ya udah pulang oke tekniknya sama yang pertama guling-guling dulu temen-temen untuk kamera ini oke tekniknya sama temen-temen guling-guling dulu biar badan kita beradaptasi dulu yang enggak tak langsung bangun kit ya oke kita guling-guling dulu nah kayak gitu temen-temen itu proses yang pertama yang kedua yaitu pengen loncatin oke karena kita nggak pakai tangan ya udah kita nggak usah pakai tangan kalau di video bangun kip pakai tangan dia teknik dua nya seperti ini temen-temen ya gitulah sekiranya pakai tangan kalau sekarang kan bangun kipnya pakai tangan ya udah kita pakai tangan tangannya tetep di dada oke kayak orang proses pengen mojakin tapi nggak jadi temen-temen oke itu teknik dua di teknik ketiga ini yaitu kita coba langsung lemparin temen-temen entah itu gagal entah itu enggak kita langsung lemparin yang penting di teknik ketiga poinnya sama yaitu kaki kalian sebelum menyentuh ke lantai badannya harus dorong temen-temen jadi maksudnya gini nih kalau dibangun kip pakai tangan dia kan gini kaki sebelum nyampe lantai udah sebelum nolak nyampe ke lantai jatuhnya tangan udah dorong kalau di bagun kip pakai tangan contoh nah contoh kayak gitu ya temen-temen jadi sebelum kaki udah nyampe nyentuh lantai tangan udah mendorong ke belakang nah disini kalian harus wajib fase dulu bangun kip pakai tangan dulu temen-temen ya temen-temen karena kalau kalian nggak fase ntar kalau masuk ke fase ini pasti udah pasti gagal temen-temen 100% pasti gagal nggak mungkin kalian bisa saking kecilnya kemungkinan berhasil makanya itu kalian wajib nonton video tutorial yang ini yang pakai tangan karena berkesinambungan dengan tutorial kali ini Oke yang itu tekniknya eh titik berhasilnya sekarang titik berhasilnya tonton di titik berhasilnya yaitu pas ketika kaki udah jatuh ke tanah jangan jauh-jauh dari pantat kalian jatuh ya contoh jangan terlalu jauh atau pantat kalian nah jangan terlalu jauh ini masih jauh temen-temen pas menjatuh jadi kakinya harus deket semakin deket semakin bagus diusahakan kakinya jinjit temen-temen kalau derp nggak mungkin nggak bisa kalau derp dia nggak bisa bangunin nggak bisa jadi kali tak kaki kalian wajib jinjit jinjitnya agak full kalau kalian full kemungkinan bisa lost bisa patah jauh juga jadi jinjitnya ya biasanya aja setengah jangan terlalu berlebihan Oke kita coba langsung ke bangun kip ya weh tinggalan jadi kemungkinan seperti itu ya temen-temen oke selamat menikmati selamat menikmati Kalau udah mulai ntar sudah menonan ke bawah oke temen-temen sekarang penjelasannya agar kalian prosesnya biar sempurna yang pertama posisi badannya terlebih dahulu teman-teman posisi badannya sama kayak kalian pakai tangan yaitu pantatnya naik ke atas nah disini kakinya nempel ke dada teman-teman ya meski nggak nempel banget sih seenggaknya deket sama dada lah tangan di sini tangannya bebas boleh sini boleh sini boleh di sini serah enakkan segini oke nah disini lemparnya beda ya teman-teman lemparnya bukan di ayun tapi ditendangin kalau yang nggak pakai tangan ini jadi prosesnya kakinya itu ditendangin jadi nolak jadi bukan lagi kayak gini teman-teman eh jadi bukan lagi kayak gitu kalau pakai kayak gitu berat teman-teman untuk proses kalian bangun jadi eh nunjang ke kakinya tuh ditendangin contoh ya ditendangin ya Oke Oh ditendangin oke yang pertama tadi posisinya udah yang kedua eh arah lintasan tendangannya udah sama yang ketiga nih yang ketiga pas kakinya jatuh wajib nempel ke pantat kalian temen-temen toh selain jatuh ya nempel sini udah lempar jangan jauh-jauh kalau jauh nggak bakal bisa keep up kalian harus deket posisinya jinjit badannya tetep terbuka baru dorong solo lagi deket-deket di bangun kit nggak pakai tangan ini temen-temen kita gunain kepala buat nolak juga jadi kepala kalian juga harus dilatih juga ya contoh lenturannya pokoknya eh sebelum memulai tutorial kali ini wajib untuk pemanasan dulu temen-temen apalagi di kepala di kepala kalian harus bener-bener kuat kalau kepala kalian tuh ya jangan eh jangan dipraktekin Oke jadi kita pakai tangan temen-temen nggak ada yang namanya pakai punggung kalau pakai punggung nggak bisa nggak bisa keep up contoh loh contohnya tapi kalau kita pakai kepala tapi bukan dibenturin ya temen-temen jadi palanya tuh nempel dulu nah udah nempel baru sono jadi palanya sempel bukan begini air sempel baru didorongin contoh sekali lagi jadi pakai kepala ya temen-temen Oke mungkin itu aja temen-temen tutorial kali ini tentang bangun kit nggak pakai tangan Oke udah mulai Oke jadi itu teman-teman ya tutorialnya yang pertama jadi intinya tutorialnya di tutorial kali ini satu kalian adaptasiin guling-guling dulu sama kayak eh pokoknya sama banget dah tutorialnya kayak yang pakai tangan cuma bedanya ya kita nggak pakai tangan Oke dan titik suksesannya juga beda cuma bedanya satu Oke yang pertama guling-guling yang kedua diangkatin kakinya itu biar kalian beradaptasi yang ke berapa tadi yang ketiga itu baru kalian prosesin ya temen-temen langsung ke tolakin tapi sebelum kalian tolakin kalian wajib tahu terlebih dahulu pertama posisinya yang tadi posisi badannya tadi yang benar itu yang pertama yang kedua jatuhan kakinya jatuhannya tempel ke pantat ya temen-temen posisinya juga jinjit tapi nggak jinjit banget ya saya bilang nggak jinjit banget Oke yang penting jinjit buat ngeredam kaki kalau kalian drip ngerinya berkontraksi sama dengkul kalian temen-temen tuh dia kalian redamnya pakai jinjit Oke itu yang kedua yang ketiga nolaknya kayak orang tendang gitu kayak orang tendangin kalau kalian di ayunin berat banget temen-temen Oke soalnya aku udah ngerasain kalau kalian eh apa namanya eh nolaknya di ayunin gini berat mending ditendangin tep tendangin kaki langsung nempel ke pantat jinjit langsung proses guda-guda jadi disitu kalian jangan langsung diem aja ya temen-temen kalau udah pengen bangun jangan diem aja kalau kalian di maja pasti jatuh lagi jadi kalau udah pengen proses udah selesai langsung guda-guda gitu loh Oke mungkin itu aja temen-temen eh tutorial kali ini inget prosesnya inget aturannya inget semuanya agar kalian bisa berhasil agar kalian bisa bangun kip nggak pakai tangan Oke mungkin itu aja temen-temen tutorial kali ini jangan lupa kalian subscribe video ini like dan share temen-temen Oke selamat mencoba salam olahraga salam